Ukraina kini menjadi berani mengancam Jerman jika tidak memasok kendaraan lapis baja atau tank ke negaranya. Sebagaimana diketahui Ukraina merusak Jerman mengirimkan tank Leopard 2 untuk membantu melawan Rusia. Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Oleksi Dali Danilov, memberikan penjelasan. Diungkapkan jika Berlin tidak memasok kendaraan lapis baja berat bagi Kiev, maka permusuhan akan terungkap di wilayah Jerman sendiri. Otoritas Ukraina telah berulang kali menuntut agar mengintensifkan pasokan peralatan militer untuk angkatan bersenjata Ukraina. Bahkan mantan duta besar Ukraina untuk Jerman, Andriy Melnyi, telah meminta tank dari Leopard 2 Jerman dikirimkan ke Kiev.